Bagaimana hukumnya Ustadz jika imam duduk tawaruk, sementara makmum duduknya dalam keadaan iftirosh? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, ketika imam duduk tawaruk ya, sedangkan makmumnya duduk iftirosh. Di sini tentunya dalam masalahan duduk tawaruk dan duduk iftirosh, apakah itu dalam rakaat terakhir pada sholat yang dua rakaat, atau bahkan dalam rakaat terakhir atau duduk tahiyyat pada rakaat terakhir dalam sholat yang empat atau tiga rakaat, itu menjadi persediaan di kalangan para ulama kita. Apakah yang benar adalah tawaruk atau boleh iftirosh? Tawaruk atau iftirosh? Yang biasanya yang dipahami dalam masyarakat kita, kalau rakaat terakhir itu duduk tawaruk. Duduk tawaruk yang menyilangkan kaki di sebelah kanan. Namun, boleh tidak duduk iftirosh? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, apalagi biasa dalam keadaan-keadaan tertentu, dalam postul tubuh seorang yang mungkin agak gemuk, sehingga tidak memungkinkan untuk duduk tawaruk, sehingga dia hanya duduk iftirosh, tidak ada masalah. Namun, dalam keadaan normal, sholat yang terdiri dari dua rakaat itu tentunya ada khilaf di kalangan para ulama kita, dalam menafsirkan daril-daril yang menyebutkan apakah di situ di rakaat terakhir itu adalah duduk tawaruk atau duduk iftirosh. Wallahu ta'ala alam. Ini kembali kepada apa yang kita kuatkan di dalamnya. Nah, di sini kembali kepada pertanyaannya. Kadang kita sholat dalam sholat yang dua rakaat, umpamanya sholat subuh, umpamanya ya. Kadang imamnya duduk tawaruk. Sedangkan yang kita pahami itu duduk iftirosh. Nah, bagaimana ini? Bukannya itu menyelisihi imam. Nah, bukannya itu menyelisihi imam. Kita sudah jelaskan bahwasannya, Itu imam itu diangkat untuk diikuti. Bagaimana? Bukankah ini merupakan menyelisihi bentuk menyelisihi imam? Kita katakan tidak. Dalam hal ini, kita tidak katakan itu adalah bentuk menyelisihi imam. Wallahu ta'ala alam. Jadi, kita simpulkan di sini ya bahwasannya itu tidak merupakan bentuk, salah satu bentuk menyelisihi imam. Karena kita masing-masing memiliki pendapat dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam.